Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil Kembali kita akan menanggapi pernyataan Saudara Eric Mualaf Channel Dan seperti biasa, Saudara Eric Mengutip ayat Alkitab Dan menginterpretasikan menurut kandaknya Dan jika kita menginterpretasikan Al-Quran Pasti kita akan dalam masalah Tetapi kalau Saudara Eric Menginterpretasikan Al-Quran Menginterpretasikan Alkitab Itu tidak apa-apa Dan kali ini kita akan menanggapi pernyataan dia Pada video berikut ini Ini ayatnya sebenarnya ada Sebenarnya mereka juga bukan dijamin masuk surga Kan dulu saya ke istri gini Pasal kamu percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat Kamu pasti selamatkan masuk surga Dosa-dosa kamu sudah ditemukan sama Yesus Ya si orang awam mana mikir sih Bener-bener Enak langsung masuk surga Cuma cukup percaya aja Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat Karena dosa kamu sudah ditemukan Ditebus di tiang salin Pastilah orang-orang malah pasti pernah punya pikiran seperti itu Dosa kita ini ditebus sama Yesus Tetapi dalam Bible sendiri bertentangan Dalam Hatis 12 ya 36-37 tadi Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman Artinya murtadim pun Memberikan kesaksian yang sia-sia Dan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Yesus Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Satu Tapi ada akhirnya Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Nah sekarang Yesus fungsinya apa Penebus dosa umat manusia Gantikan kita yang berdosa Ditebus oleh Yesus Di hari penghakiman Terus kalau ada Engkau akan dihukum Fungsi Yesus Yesus sendiri yang ngomong Karena saya mikir gitu Ini kan Yesus ini juruselamat Jadi hakim yang adil Kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan yang diselamat Tapi ada perkataan Engkau akan dihukum Gimana? Oke teman-teman Kita sudah mendengarkan Bagaimana pernyataan saudara Eric Dia memprotes Kenapa saya dihukum Padahal saya percaya kepada Engkau Yaitu percaya kepada Yesus Inilah akibatnya Jika kita mengambil Ayat Diluar daripada konteksnya Dan kita menafsirkan ayat itu Berdasarkan satu Ayat itu saja Mari kita lihat Beberapa ayat sebelumnya Dan melihat konteks Dari apa yang dimaksud Dengan perikop ini Judul dari perikop itu adalah Yesus dan Bezebul Dimana ada tuduhan Kepada Yesus Bahwa Yesus Menyembuhkan orang-orang Yang kerasukan itu Dengan kuasa setan Inilah jawaban Yesus Atas tuduhan itu Dalam kelanjutan Ayat tersebut Yesus memberikan perumpamaan Bahwa Jika Kita katakan Sebuah pohon itu baik Tentunya bisa dilihat Dari buahnya Jadi Dari apa yang Yesus lakukan Kita bisa melihat Apakah Yesus ini Berasal dari Kebenaran Atau dari yang jahat Begitu juga dengan Orang-orang yang mengaku Pengikut Kristus Mereka bisa bilang Mereka bisa bilang bahwa Mereka percaya Kepada Yesus Tetapi Apakah Buah-buah yang dihasilkan Menunjukkan bahwa mereka Percaya Atau mengikuti Yesus Jika kita bandingkan Dengan pernyataan Saudara Eric Dia mempertanyakan Kenapa Saya sudah percaya Kepada Yesus Tetap dihukum Oleh perkataan-perkataan saya Ini menarik Karena Bukan berarti Kalau kita percaya Kepada Yesus Kita Sembarang Mengatakan Sesuatu apapun Contohnya Mengatakan Kebohongan Mencaci maki Dan lain-lain Percaya Kepada Yesus Bukan sekedar Bilang Percaya Kepada Yesus Tetapi Percaya Kepada Yesus Disertai Dengan bukti Bahwa kita percaya Dengan Melakukan Perbuatan-perbuatan Baik Mengucapkan Perkataan-perkataan Yang benar Bukan Perkataan-perkataan Yang Akan menuntung Kita Pada penghakiman Jika kita Mengatakan Kita percaya Kepada Yesus Tetapi Perkataan-perkataan Kita tidak benar Justru Kita tidak Menghasilkan Buah yang baik Jadi Untuk membuktikan Sebuah pohon itu Berbuah baik Atau tidak Ya dari buahnya Jika Saudara Eric Mengatakan Kenapa Saya masih dihukum Oleh perkataan-perkataan Saya Padahal Saya percaya Kepada Yesus Percaya Kepada Yesus Disini Bukan menjadi Legitimasi Buat kita Untuk mengatakan Perkataan Yang tidak benar Bukan menjadi Legitimasi Buat kita Untuk melakukan Dosa Karena Kita percaya Kepada Yesus Artinya Kita menjadi Seorang yang Bebas Berbuat dosa Itu merupakan Penghinaan Terhadap apa Yang Yesus Telah lakukan Contohnya Kita masuk Penjara Dan Seseorang Membebaskan Kita Dari penjara Lalu Untuk membuktikan Kita Berterima kasih Kepada Seseorang Yang telah Membebaskan Kita Dari penjara Kita melakukan Kejahatan Lagi Dan Kejahatan Itu Yang Mengakibatkan Kita Masuk Penjara Lagi Itu Kan Tidak Masuk Akal Jadi Tidak heran Orang Yang Mengaku Percaya Kepada Yesus Dihukum Oleh perkataan Perkataannya Karena Perkataan Perkataannya Itu Tidak Benar Perkataan Perkataannya Itu Justru Menentang Kebenaran Ia Pantas Dihukum Dari Sini Kita Bisa Melihat Kenapa Dan Apa Alasannya Istri Sudara Erik Ini Murta Kembali Karena Apa Yang Diajarkan Sudara Erik Ini Justru Bertentangan Dengan Alkitab Percaya Kepada Yesus Bukan Berarti Kita Bebas Berbuat Dosa Atau Mengatakan Perkataan Yang Tidak Benar Mungkin Yang Perlu Ditanyakan Oleh Sudara Erik Di Agama Barunya Adalah Apakah Benar Oleh Karena Amalnya Dia Bisa Masuk Surga Mari Kita Dengar Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Dari Sudara Erik Berikut Hadis Sahih Al-Bukhari 5241 Rasulullah Bersabda Tidak Ada Seorang Pun Yang Masuk Surga Karena Amalnya Para Sahabat Bertanya Begitu Juga Dengan Engkau Wahai Rasulullah Beliau Bersabda Tidak Juga Dengan Diriku Kecuali Bila Allah Melimpahkan Karunia Dan Rahmatnya Kepadaku Kita Pindah Ke Hadis Yang Lain Yaitu Hadis Sahih Muslim 5036 Disana Mengatakan Rasulullah Bersabda Tidak Seorang Pun Dari Kalian Yang Diselamatkan Oleh Amalnya Seseorang Bertanya Tuhan Juga Wahai Rasulullah Beliau Menjawab Tidak Juga Aku Kecuali Bila Allah Melimpahkan Rahmatnya Kepadaku Tapi Tujulah Kebenaran Oke Teman Kita Baru Saja Mendengarkan Kedua Buah Hadis Yang Sahih Yang Menyatakan Bahwa Nabi Juga Tidak Yakin Dengan Keselamatannya Bahkan Amal Amal Baiknya Pun Tidak Menjamin Dia Selamat Jadi Yang Membuat Orang Diselamatkan Menurut Hadis Hadis Ini Adalah Jika Seseorang Dilimpahkan Rahmat Dari Allah Sekilas Pernyataan Pernyataan Dalam Hadis Ini Tidak Jauh Berbeda Dengan Pernyataan Di Dalam Alkitab Karena Alkitab Sendiri Mengajarkan Bahwa Keselamatan Kita Itu Bukan Karena Hasil Perbuatan Baik Tetapi Oleh Kasih Kornea Tuhan Seperti Yang Tertulis Di Dalam Versus 2 Ayat 8-9 Sebab Karena Kasih Kornea Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri Oke Teman-teman Jadi Sudah Jelas Di Dalam Kekristianan Bukan Sekedar Mengatakan Percaya Kepada Yesus Tetapi Tetap Terus Berbuat Dosa Tetapi Yang Benar Adalah Percaya Kepada Yesus Bukti Kita Percaya Kepada Yesus Dengan Melakukan Hal Yang Benar Tetapi Apakah Sudara Erik Mempertanyakan Imannya Sekarang Katanya Dengan Berbuat Amal Dia Bisa Masuk Surga Tetapi Ternyata Nabinya Sendiri Mengatakan Di Dalam Hadis Yang Kita Baca Tadi Mengatakan Bahwa Amalnya Itu Tidak Menjamin Dia Masuk Surga Oke Teman-teman Demikianlah Tanggapan Kita Terhadap Pernyataan Sudara Erik Semoga Pernyataan Ini Dapat Menambah Pengetahuan Kita Semua Tetap Bawakan Dalam Doa Teman-teman Kita Muslim Karena Tuhan Kita Mengasihi Mereka Sama Seperti Mengasihi Kita Tuhan Yesus Memberkati